Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 4 Pelajaran Chelsea di Laga Contra Newcastle Chelsea berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas ketika bertamu ke markas Newcastle United Sabtu 21 November lalu. Pada pertandingan tersebut, anak Asu Frank Lampard kembali menunjukkan peningkatan performa yang begitu signifikan. Menurut telaporan dari jurnalis The Pride of London, ada 4 pelajaran yang dapat diambil dari Laga Newcastle versus Chelsea di Sain James Park. Yang pertama, ketenangan Edward Mendy jadi kunci utama. Kehadiran sosok dari Thiago Silva memang sedikit membantu Chelsea di musim ini. Tapi, faktor utama mengapa tim ini dapat tampil bagus sejatinya adalah Edward Mendy. The Blues tercatat telah kumpulkan 8 clean seat di musim ini, 7 di antaranya terjadi ketika Mendy tampil. Dalam setiap pertandingan, Mendy tampil solid dan piawai mengatur koordinasi dengan para back. Kedua, semangat bertahan yang tinggi. Satu pelajaran lain yang didapat Chelsea dari Laga melawan Newcastle adalah semangat para pemain untuk bertahan. Dalam pertandingan tersebut, para pemain The Blues beberapa kali kehilangan bola. Akan tetapi, para pemain London Biru pun melakukan bertahan dengan baik. Bahkan, para pemain depan seperti Timo Werner dan Hakim Ziyech rela turun demi merebut bola dari lawan serta menguasanya lagi. Ketiga, percaya pada Frank Lampard Awalnya, beberapa penggemar meragukan sejumlah keputusan yang dibuat oleh Lampard. Tapi, perlahan namun pasti, sang juru taktik itu membuktikan bahwa ia membuat keputusan yang tepat. Setiap hasil yang bagus bisa didapat dari proses yang panjang. Para penggemar mungkin harus mulai menyadari ini dan mulai memberikan kepercayaan penuh pada Super Franky. Kempat, kemampuan ciptakan peluang lebih penting ketimbang ketajaman Belakangan ini, ketajaman lini depan selalu menjadi masalah tersendiri bagi Chelsea sehingga membuat para penggemar berpikir bahwa ini penyebab utama tim gagal meraih hasil yang bagus. Namun, kemampuan menciptakan banyak peluang nyatanya lebih penting dari hal tersebut. Karena jika mereka gagal cetak gol sekali, maka ada banyak peluang untuk mencetak gol lain. Seorang penyerang terbaik pun masih bisa gagal berkali-kali dalam menciptakan gol. Jadi, menciptakan banyak peluang adalah kunci untuk mendapat banyak gol. Faktanya lain bahwa sebuah tim bermental juara juga pasti menghasilkan banyak peluang. Untuk itu, para penyerang hanya butuh mengonversi 20 hingga 30 persen dari peluang-peluang tersebut untuk menjadi pemain yang produktif. Semua hal yang dapat dipelajari dalam laga melawan Newcastle ini hampir tak terlihat dalam setiap laga Chelsea di musim lalu. Jadi, secara keseluruhan, permainan tebus musim ini benar-benar meningkat dan besar. Jika mereka mampu konsisten menjaga penampilan bagus ini, maka bukan tak mungkin mereka akan meraih gelar juara di akhir musim 2020-2021. Lampart puas atas penampilan Rudiger, Tomori dipastikan bakal hengkang. Dalam pertandingan lanjutan, game week ke-9 Liga Primer Inggris melawan Newcastle, Chelsea memainkan pemain asal Jerman itu untuk pertama kalinya di EPL. Sebelumnya, Rudiger dikabarkan sudah hampir dipastikan hengkang. Tapi melihat performa impresifnya kontra The Magpies, kini back asal Jerman itu sepertinya siap merebut posisi sebagai pilihan kedua setelah Thiago Silva. Di musim lalu, Rudiger dinilai tampil di bawah ekspektasi. Namun, musim 2020-2021 ketika ia tampil, Chelsea terbukti berhasil meraih clean seat. Frank Lampart selaku pelatih tentu senang dengan performa tersebut. Seperti dilansi dari Football.London, ex-Gelandang Tebus pun mengaku puas dan mengatakan bahwa Rudiger tampil brilian di laga kontra Newcastle di Sion James Park. Penampilan brilian Rudiger sepertinya semakin menegaskan bahwa back lulusan Akademi, Vikayo Tomori kini perlu dipinjamkan. Dengan opsi peminjaman, mungkin bisa jadi pilihan tepat bagi Tomori yang musim kali ini sering tak dimainkan oleh Lampart. Chelsea menang lawan Newcastle, Mount sebut ada peningkatan. Chelsea bertamu di rumah Newcastle, Sion James Park dalam laga lanjutan game week ke-9 Liga Inggris. Hanya beberapa hari usai para pemain pulang dari tugas internasional. Tapi, mereka berhasil menang meyakinkan dua gol tanpa balas. Menanggapi hal itu, Mount mengatakan kepada laman web resmi Chelsea bahwa dirinya merasa ada yang berbeda dari Chelsea, khususnya dalam hal mental. Musim lalu, pemain Inggris itu mengakui bahwa menang di St. James Park terasa begitu sulit. Namun, ia dan klubnya tampil pede di musim ini dan sukses mendapat hasil yang mereka harapkan. Pada kesempatan yang sama, Mount juga mengingatkan akan pentingnya persatuan bagi Chelsea. Menurut Mount, Chelsea mempunyai tim yang solid pada musim 2019-2020 kemarin. Dan ia berharap bahwa kesulitan itu bakal berlanjut di musim ini. Jika itu terjadi, Mount yakin bahwa peluang The Blues memenangi gelar akan semakin terbuka lebar. Sejak melakukan belanja besar-besaran, permainan Chelsea terus meningkat di berbagai sektor. Seperti yang dikatakan Mount, Chelsea hanya butuh kekompakan serta konsistensi untuk berada di jalur juara. Semakin berkembang, Gilmour siap tampil di tim senior Chelsea lagi. Selepas pulih dari cedera lutut yang ia alami pada bulan Juli kemarin, permainan Billy Gilmour semakin mengalami peningkatan. Terakhir, ia tampil selama 90 menit dan mencetak satu gol ketika Chelsea U23 menahan imbang Manchester City U23. Perkembangan ini juga sepertinya akan membuatnya kembali dipercaya untuk memperkuat tim utama. Sejak mengalami cedera lutut, Gilmour sempat mengalami pasang sudut performa seiring dengan proses pemulihannya dari cedera tersebut. Namun, ia telah menemukan performa terbaiknya. Selepas tampil bersama Chelsea U21 melawan Bristol Rovers di EFL Trophy, ia bermain 90 menit dan mencetak satu gol ketika menghadapi City di Premier League 2. Melihat perkembangan kebukaran Gilmour, pelatih tim senior Chelsea Frank Lampard juga turut senang. Jurut taktik yang juga mantan Kapten The Blues itu memprediksi bahwa pemain asal Scotlandia tersebut tak akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Lampard juga antusias menyambut kembalinya Gilmour ke dalam skuad tim senior yang ia latih. Kai Havertz diharap dapat tampil lagi di laga kontra Rennes. Pelatih Chelsea Frank Lampard tengah mempersiapkan timnya dalam laga menghadapi State Rennes, Rabu 25 November mendatang. Sang juru taktik pun berharap agar Havertz sudah siap dimainkan. Pelatih berusia 42 tahun tersebut mengatakan bahwa pemain 21 tahun itu sudah fit, Akan tetapi, dirinya tak yakin berapa lama bisa memainkan Havertz setelah dua pekan mengisolasi diri. Sebelumnya, Havertz sendiri diketahui mulai absen memperkuat Chelsea di laga yang sama, yakni di laga melawan Rennes. Sebelum laga, ia ditas virus COVID-19 dan hasilnya ternyata positif. Pemain Jerman itu akhirnya harus mengisolasi diri di rumah, namun dengan sejumlah latihan, kini ia sudah bisa bergabung lagi dengan skuad The Blues. Bagi Chelsea, laga melawan Rennes mendatang akan menjadi laga yang penting, karena kemenangan di laga ini akan membawa mereka melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Tips Juara Jokul untuk Chelsea Malu Dengan Kekayaan Mantan pemain sayap Chelsea, Jokul merasa terkesan dengan prestasi yang sudah diraih Frank Lampard bersama pasukannya di musim ini. Jokul merasa yakin jika Chelsea saat ini tengah berada di posisi terbaiknya dengan bermodalkan kekayaan dan bakat yang dimiliki mantan satu rekannya dulu. Dengan kondisi finansial yang sangat baik, proyek skuad yang dibangun London Biru mulai memperlihatkan kesuksesan. Dalam wawancara bersama BT Sport, Jokul mengatakan bahwa mantan timnya tersebut akan menjadi juara musim kali ini, karena akan menjadi lelucon jika biaya besar yang telah mereka keluarkan tidak menghasilkan sebuah gelar. Untuk itu, Kul mencoba berbagi sedikit tips sukses untuk Frank Lampard agar timnya bisa memiliki etos kerja tinggi, kebersamaan, dan keteguhan hati. Melihat ke belakang, Chelsea sempat dihukum dengan larangan berbelanja pemain. Tetapi musim 2020-2021, mereka sudah berada di puncak Liga Inggris. Itu semua adalah timbal balik atas dana besar yang sudah klub berikan kepada Super Franky selama ini. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!